Pemirsa, kini kami saatnya mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi arus lalu lintas di pagi hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan kamera milik CCTV Korlantas Polri. Informasinya akan disampaikan petugas NTMC Polri, Brigadir Putu, langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat pagi, Brigadir Putu. Bagaimana situasi lalu lintas pada minggu pagi ini? Ya baik, terima kasih Marcel dan juga Febrian di studio dan selamat pagi, Pemirsa, untuk menemani akhir pekan Anda. Saya Brigadir Putu Funggi dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas di beberapa ruas jalan melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Yang Pemirsa, dapat kita lihat situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto atau dari pantauan CCTV, kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah, di jalur arteri lalu lintas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Kecepatan kendaraan dapat Anda tetepuh dengan kecepatan maksimal 60 km per jam. Selanjutnya, dari arah sebaliknya, di arah Gatot Subroto atau pun Kuningan yang akan menuju ke cawang, lalu lintas pada pagi hari ini juga terpantau lancar cenderung lengang. Namun, kami perlu informasikan kepada Anda untuk mengantisipasi, dikarenakan saat ini sedang ada pengerjaan penggalian jalan di bagian sisi kiri jalan. Untuk itu, antisipasi akan penyempitan jalur kendaraan pada kawasan ini. Selanjutnya, pada tol dalam kota dari arah cawang yang akan menuju ke Semanggi, sampai ke bawah lancar di kedua arahnya. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan menjaga laju kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya, Pemirsa, kita akan melihat lau lintas di kawasan Postol, Taman Safari, Jawa Barat. Di mana situasi lau lintas pagi hari ini pada kawasan Taman Safari, Jawa Barat masih terpantau cukup lengang. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam pada kawasan ini. Dan kami menginformasikan kepada Anda, Pemirsa, bahwa sampai hari ini, kawasan Jalur Puncak masih memperlakukan rekayasa lau lintas ganjil genap. Untuk itu, kami mengharap menyesuaikan plat nomor kendaraan Anda dengan tanggal pada hari ini. Selanjutnya, untuk rekayasa one-way bersifat situasional, melihat situasi arus lau lintas di lapangan. Dan yang ketiga, kita akan melihat lau lintas dari kawasan Simpang, Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Di mana kondisi arus lau lintas pagi hari ini dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke Kaliurang, ataupun yang akan menuju ke Pakam atau dari pantau CCTV, kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas. Saat ini, lau lintas terpantau lancar. Setelah adanya antrian traffic light, kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan normal. Selanjutnya, dari Magoharja atau Solo yang akan menuju ke Jombor atau dari CCTV yang akan menuju ke kiri, saat ini terpantau sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light. Dan selepasnya, kendaraan akan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Kami tetap menginformasikan kepada Anda untuk berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lau lintas sendiri dari Anda pribadi dan juga pengendara lainnya. Selanjutnya, kita akan lihat lau lintas dari kawasan Simpang, Tengku, Umar, Bali. Saat ini, situasi lau lintas dari arah kota yang akan menuju ke Denpasar atau dari arah bawah yang akan menuju ke atas. Saat ini, lau lintas terpantau lancar walaupun sudah mulai terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan, namun lau lintas masih kondusif lancar cenderung lengang. Dan dari arah Denpasar yang akan menuju ke kota atau dari arah atas yang akan menuju ke bawah, saat ini lau lintasnya masih terpantau lengang. Dan pada kawasan ini, kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Dan dikarenakan pada kawasan ini terdapat banyak persimpangan, kami mengimbau kepada para pengendara untuk berhati-hati dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan pemirsa dapat kami informasikan terkait data IRSMS Kor Lantas Polis seluruh Indonesia selama 1x24 jam. Dari hari kemarin sampai dengan pagi, hari ini telah terjadi 232 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 34 orang meninggal dunia, 40 orang luka berat dan 270 orang luka ringan. Dari 232 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 40% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Sehingga pemirsa kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Anda selalu berkonsentrasi saat berkendara dan juga selalu patuhi rambu lalu lintas yang berlaku demi keselamatan kita bersama. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Kor Lantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan. Kita kembali ke Marcel dan Febri yang di studio, silahkan. Baik, terima kasih Brigadir Putu atas informasian dan selamat kembali bertugas.